Musik Harapan saya dengan saya menampilkan cetakan-cetakan berkualitas ini, kita semua bisa melihat bagaimana sebuah memori itu bisa ditampilkan maksimal. Itulah sebabnya saya dan teman-teman lokal artisan membuat pameran Escapage ini. Terima kasih telah menonton! 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 Saya telah menonton! Saya Antonius Widjaya, fotografer arsitektur dan printmaker. Halo selamat pagi jelang siang apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 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 Posisi duduk, postur yang tepat itu akan bantu kita untuk tetap nyaman sekalipun bekerja dengan office hour ya bahkan lembur di rumah sendiri selama momen work from home. Jadi hari ini kami sengaja undang ini narasumber luar biasa istimewa bahkan boleh dibilang one of legend kalau di Surabaya Indonesia bicara soal konsultan spesialis rehabilitasi medis di rumah sakit darmo tentu sudah tidak asing. Saya akan kenalkan beliau sosok yang istimewa kelahiran Jember tanggal 30 Mei tahun 1951 beliau ini lulusan fakultas kedokteran Universitas Air Langga di tahun 1976 kebayang pengalaman beliau seberapa panjang ya dalam memberikan pengabdian dan layanan kesehatan. Beliau juga sempat mengikuti pendidikan dan pelatihan diantaranya bergabung di Departemen Rehabilitasi Rumah Sakit Dr. Sutomo tahun 1979 sampai tahun 1983 kemudian mengikuti training ini luar biasa. Di Departemen Rehabilitasi Kedokteran University of Groningen Belanda tahun 1983 sampai 1984. Beliau juga menempuh pendidikan dokter spesialis rehabilitasi medik unair dan lulus di tahun 1987. Ini saya baru lahir beliau sudah spesialis. Postgraduate diploma in palliative medicine University of Wales Cardiff UK tahun 1997. Beliau juga menempuh pendidikan dokter ilmu kedokteran Universitas Air Langga lulus tahun 2009. Sangat senang belajar berproses update ilmu dan informasi khususnya di bidang kesehatan. Untuk pengalaman kerja beliau riwayat pekerjaannya saya harus cerita juga. Karena di tahun 1979 sampai 1984 sempat juga mengabdi di Departemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian juga sempat bergabung ya sebagai dokter di Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran UNAI mulai dari tahun 1987 sampai dengan saat ini luar biasa. Dan terakhir ini juga terpenting karena beliau bisa dijumpai sebagai dokter konsultan spesialis rehabilitasi medik di Rumah Sakit Darmo Surabaya sampai dengan saat ini. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi karena sudah tersambung dengan kami akan segera saya sapa untuk menyapa viewers yang hari ini sudah join para investor yang tidak hanya tahu betapa pentingnya berinvestasi ya secara finansial tapi juga secara kesehatan. The one and only please welcome dokter, dokter Ratna Subadi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan di Rumah Sakit Darmo Surabaya. Dokter Ratna selamat pagi apa kabar dok? Selamat pagi, baik apa kabar, salam sehat. Syukurlah saya juga baik. Dokter ini suka ada pada curhat ya momen-momen WFH ini kerjaan kayaknya bobotnya sama kayak di kantor tapi badan itu gampang rasa pegal. Terus kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol santai ternyata ada kaitannya juga ya dengan postur pada saat duduk, jeda untuk istirahat, ada sisi ergonomik yang harus dibahas. Hari ini kita mau ngobrol lebih banyak seputar itu dokter, boleh ya? Silahkan. Aduh senang sekali karena dokter pakarnya nih. Jadi dokter pertama sebenarnya apa sih dampak ergonomik untuk kesehatan terutama terkait postur yang sedang kita perbincangkan saat ini. Silahkan dokter. Dokter Ratna masih bersama dengan kami. Ya silahkan dokter. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Sudah bisa didengar pak? Ya. Bisa didengar ya? Ya. Ya pagi ini saya terima kasih kepada Ibilan yang telah mengundang rumah sakit Dr. Sutomo, sorry rumah sakit Darmo untuk bekerja sama dan saya diperbolehkan untuk menyajikan dan berbincang-bincang tentang bagaimana postur tubuh yang baik dan ergonomi ketika kita bekerja di rumah. Sekarang kita semua kebanyakan work from home, maka ini menjadi isu yang sangat penting. Mari kita sama-sama menyemak work from home atau bekerja di rumah. Bekerja di rumah, bekerja di rumah, tentunya kita memerlukan rumah yang ramah. Ergonomi, apa itu ergonomi? Ergonomi adalah ilmu tentang bekerja. Tentang bagaimana bodi kita berinteraksi dengan lingkungan kerja kita. Lingkungan kerja itu bisa kerja di rumah, bisa juga bekerja di kantor, tetapi tidak terbatas dengan kantor. Dan itu tentunya terkait dengan desain. Desain itu terkait dengan kenyamanan dan kenyamanan ini terkait dengan performa kita. Jadi sangat penting. Ini saya ambil contoh, how can we feel good? Bagaimana kita bisa membuat diri kita feel good? Feel good apabila desain layout ruangannya baik. Desain furniture bagus. Lingkungan kerja nyaman, suhu, cahaya, suara, semuanya berpengaruh. Contohnya ini saya ambil dari yang ditawarkan oleh Inti Leng. Ini saya sendiri saya jadi sangat tertarik. Selain desain dan lingkungan yang nyaman, juga tentunya ada faktor bagaimana postur tubuh kita. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini. Bagaimana kita memakai tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Walaupun lingkungannya sudah bagus, desainnya baik, furniture-nya benar, nyaman. Tapi kalau kita makanya salah, ya tetap saja salah. Nah selain itu, selain lalu postur tubuh, caranya kita melakukan aktivitas dan pengaturan waktu kerja. Maksudnya, kalau kita bekerja pagi, door non-stop, duduk di kursi, di depan laptop, sampai nanti jam 11 baru kita berhenti, waduh kasihan tubuh kita. Tubuh kita ini akan dipekerjakan dengan cara yang berat. Nah maka ini tadi desain, kenapa kita semakin pegal padahal di rumah lingkungan kita sendiri yang nyaman. Kenapa ya? Kok bisa jadi begini? Nah mari kita kaji ini. Mengapa semakin pegal? Nah ini karena ergonomi kita itu mungkin masih ada yang kurang. Nah ini contohnya, yang di kiri, ini Bapak ini sebetulnya posisi layarnya sudah benar. Tapi dia duduknya tidak tegak, kepalanya maju. Kepalanya maju terhadap bahunya, sehingga punggungnya bungkuk. Mengapa begitu? Karena dia duduknya ini pantatnya ini kurang mundur. Kurang masuk sampai ke titik belakangnya kursi. Sehingga karena dia agak melorot, terpaksa membungkuk. Nah kepalanya menunduk. Sedangkan kepala itu kalau maju satu senti saja dari tempat duduknya di atas bahu kita ini, maka otot di pundak itu kerjaannya bertambah sebesar menahan tambah satu kali berat kepala kita. Bayangkan. Nah apalagi kalau itu berlangsungnya berjam-jam. Nah selain itu, ini sikunya tidak tersangga. Ya walaupun letak tangannya sudah benar. Cara meletakkan tangannya seperti orang main piano ini sudah benar. Ya kalau dia tangannya pergelangannya neko, seperti di gambar ini, apalagi gandol. Saya minta Bapak Ibu semua membayangkan. Kalau ngetik di komputer, di laptop, di keyboard itu gandol enggak sih pergelangan tangannya. Nah kalau pergelangan tangannya ditumpukan di meja atau di mousepad, maka itu nanti sarapnya bisa kejepit di pergelangan tangan. Nah kemudian ini kursinya. Kursinya kenapa Bapak ini? Sandarannya ada penyangga di punggung tetapi bentuknya tidak ergonomis. Bentuk yang baik adalah ini. Ini lengkungnya sudah benar. Ya. Nah kemudian ini juga sandarannya terlalu ke belakang, terlalu miring ke belakang. Sehingga untuk mau bersandar itu terpaksa dia buku. Nah nanti kita bicara nih kursi. Ini orangnya posturnya salah, kepalanya maju, punggungnya bungkok, dan sandaran lengan yang enggak ada, sehingga bahunya capek menyangga lengannya dan menyangga kepalanya. Nanti di sini ototnya jadi kaku. Tetapi ini penyangga punggungnya sudah baik kursinya. Sudah ada lengkungnya yang pas di punggung bawahnya. Kursinya juga sudah bagus, ada setelannya bisa di setel naik turun ini. Sehingga tinggi duduknya orangnya ini bisa pas. Sebab kursinya kalau ketinggian atau kependean itu juga kurang baik. Nah kemudian bagaimana dengan ibu ini? Ibu ini Ibu ini bungkok juga. Nah ini lalu bebannya di punggung atas dan di punggung bawah sandaran kursinya tidak digunakan. Nah maka ini juga menjadikan risiko untuk punggung atas dan punggung bawahnya dan lehernya karena dia terpaksa maju kemudian untuk bisa melihat layarnya dia harus sedikit mengadahkan kepalanya sehingga lehernya terpekuk di sini. Jadi bukan hanya masalah duduk lama tetapi duduk yang kurang bagus. Jadi kita sekarang sudah tahu sebagian masih nanti ada banyak lagi. Nah ini pekerjaan di rumah. Posisi duduk, posisi kursi, jarak dengan meja. Bagaimana pergelangan tangan, arah pandang mata itu semua harus tepat kalau enggak pengen mudah lelah tubuh dan sarafnya ya dok? Betul. Bukan hanya mudah lelah tapi nanti jadi pegel itu tadi. Sakit, geringingan. Nah pegel. Ya pegel ya. Nah oke. Saya lanjut ya. Silahkan dokter. Ada yang saya tahu beberapa orang yang asisten rumah tangga karena takut membawa tamu COVID-19. Ada yang memilih melakukan pekerjaan sendirilah ini. Ini ada yang setrika. Setrika tapi ini lututnya terlalu lurus. Meja setrikanya terlalu tinggi. Lalu ini apa ya kalau orang Jawa bilangnya gak yuk. Terlalu jauh ini dari bodinya. Sehingga dia sudah dengan lututnya lurus. Badannya bungkuk. Sehingga ini bebannya di punggung. Nah kalau yang ini. Ini membersihkan karpet ini kayaknya ya. Tapi ini bapak ini membungkuk sekali. Untuk apalagi kalau waktu yang lama. Nanti punggungnya akan teriak-teriak. Ini juga sama. Semua ini lututnya lurus. Jadi bebannya kepada. Sebenarnya ini menchallenge hamstringnya. Nah di belakang ini ada otot namanya hamstring. Itu kalau pahanya ini lututnya lurus. Maka otot yang di belakang paha ini akan menarik punggungnya ini. Sehingga ini menjadi kencang. Punggungnya ditarik. Apalagi di bapak yang paling kanan ini. Mungkin teman-teman ada juga yang seperti ini ya. Wah terpaksa memperbaiki sesuatu. Memanggil orang mungkin sudah sulit sekarang. Nah ini lututnya lurus. Hamstringnya ini otot yang di belakang ini tergang. Dia menahan pinggulnya. Ini lihat. Mestinya kan orang bisa membungkuk ini dengan 90 derajat. Ini enggak bisa dia. Jadi tertahan. Maka nekuknya semua ini di. Punggungnya ini di atas ini. Dia akan ketarik. Bisa terjadi saraf tertarik. Lalu jadi nyeri yang bisa merayap sepanjang tungkai. Jadi ini salah dokterat. Nah ini cuma ngomong salah dulu ya mbak. Salah lututnya lurus lah. Terus yang betulnya bagaimana ini. Ya tapi mungkin bapak ibu sudah familiar melihat dirinya sendiri di sini. Kadang-kadang melakukan ini ya bagaimana. Dok saya boleh bertanya tidak. Karena kan memang aktivitas rumah tangga tetap harus dilakukan. Adakah durasi toleransi di mana kalau kita melakukan aktivitas rumah tangga itu. Tetap aman pada durasi maksimal tersebut. Jadi enggak sampai bikin tubuh kita mudah lelah. Bahkan saraf terjepit. Resiko terburuk. Bagaimana dok? Ya ini yang akan saya bicarakan. Yang akan saya ceritakan seperti ini. Ya. Baik dokter silahkan. Ya kita mulai dengan kursi ini. Ya kursi. Bagaimana kita harusnya duduk di kursi. Nah ini mulai dengan kepala. Kepala tidak menunduk terlalu. Tapi juga tidak mendongak. Tidak mendongak. Jadi kalau monitornya ditaruh di tembok pakai TV besar. Tapi kita mendongak gini meeting. Waduh meeting setengah jam. Sudah time. Nanti pulang. Kalau meetingnya di kantor. Atau di rumah. Maksudnya enak. Sambil nonton di TV. Tapi kitanya. TV-nya letaknya di mana. Ya. Jadi kalau kita mendongak begini terus. Pasti capek lehernya. Ya. Nah jadi. Kepandangannya harus lurus ke depan. Ke arah layar. Itu dari lurus turun sekitar 15 derajat. Ya. Antara 15-20 derajat. Kemudian jarak mata dengan layar. Itu sekitar 50 cm. Jadi kalau kita pakai kacamata. Seperti saya ini. Kalau kita pakai kacamata bifokal. Ini bifokal saya ya. Ini pakai bifokal. Nah kalau saya melihat pandangan 15 derajat. Mata. Yang kulihat layarnya belerang. Apa yang kulakukan? Saya akan. Danangak ini. Menaikkan kepalaku. Supaya aku bisa mengingat melalui. Setengah lingkaran bawah yang plus itu tadi. Apalagi kalau pakai yang half frame. Lalu agak rendah ini pakainya melorot. Nah tambah danangak sini lagi. Maaf. Main strain akhirnya. Ya. Maka. Harusnya kalau memang bekerjanya lama. Di depan komputer. Kita perlu kacamata yang full frame plus. Dan dilakukan. Dilepakkan di tempatnya. Bukan melorot gini. Ya nanti kalau mau ngomong sama nyonyahnya boleh. Atau mau ngomong sama temennya diperlukan sebentar. Tapi kalau mau ngomong sama layarnya. Dinaikkan lagi gini. Ya. Supaya kita tidak. Nah ini. Oke. Nah. Kalau saya pakai yang half frame. Biasanya leher saya yang komplim. Rasa. Itu sangat penting. Kedua. Itu sudah kepala. Sudah leher. Jadi tadi kepala maju sudah saya beritahu ya. Bisa menambah strain juga. Kalau kita duduknya gini. Gini loh ya. Nah. Kemudian. Ini penyangga punggung. Itu kurang lebih sampai ke bawah belikat. Ya. Kemudian punggung bawahnya harus tersangga. Seolah-olah ada bantal kecil di punggungnya itu. Jadi mengikuti lengkung punggungnya. Lengannya itu harus tersangga dengan armrest. Tapi armrest ini kalau terlalu tinggi. Maka bahu kita akan naik. Maka akan terjadi strain pada bahunya. Maka armrest-nya itu harus pas tingginya. Dan sikunya 90. Mejanya juga harus pas tingginya. Supaya kalau tangannya diletakkan di atas keyboard. Atau kita menulis. Kita tidak harus terlalu tinggi. Sehingga menaikkan bahu lagi. Untuk menulisnya. Jadi kalau kita menulisnya di meja maktan. Mungkin itu pantatnya harus diganjal. Tetapi kalau menganjal pantat. Di hati. Ya. Saya terus dulu ke bawah. Jadi ini tinggi duduknya. Sekarang saya sampai ke tinggi duduk. Tinggi duduk itu adalah tingginya alas duduk ini. Dujuannya kursi ini dari lantai. Itu harus pas. Sehingga kita itu kalau duduk. Kakinya itu bisa menumpu pada lantai. Apabila kaki kita tidak menumpu pada lantai. Maka kita ongkang-ongkang. Gantung. Nah itu cepat capek. Dan terjadi tekanan pada. Paha belakang. Oke. Jadi tinggi meja. Tinggi duduk kan. Tentunya dudukan kursinya juga harus nyaman. Tidak yang terlalu gembos. Sehingga kita ambles. Tapi juga tidak yang terlalu keras. Kalau keras. Apalagi kalau kerasnya tidak rata. Itu nanti bisa. Nyeri di pantat. Ini kursinya. Dokter Ratna maaf. Ini sembari dokter menjelaskan. Apabila ada di antara YouTube viewers yang tertarik bertanya. Boleh langsung cantumkan di question column ya dok ya. Boleh ya. Bisa. Silahkan dilanjut dok. Monggo. Ya. Saya lanjut ya. Nah maka. Chair fitting. Ya. Sekarang kan. Ini. Laginya keren. Baik fitting. Chair fitting. Ya. Chair fitting itu penting. Proper table. and proper desk height. Jadi fitting fitting. Ini penting sekali. Jadi sebaiknya kursinya itu. Yang bisa di. Diset. Naik. Turunkan. Diatur. Ketinggiannya. Cuman. Sekalipun itu bisa diatur. Masih tetap juga. Tidak sepenuhnya. Kadang bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya. Sebenarnya paling baik itu. Kursi itu dicoba. Didudui. Ya. Beli kasur itu juga gitu. Kalau bisa ditiduri dulu. Kalau saya beli kasur. Meskipun itu dipameran. Saya bilang permisi ya. Saya nyoba dulu berbaring di sini. Enak apa enggak. Ambris atau tidak. Ya. Itu untuk ergonominya. Ya. Nah. Sekarang jadi cara duduknya. Cara duduk. Tangannya mestinya ada sandarannya. Itu mengurangi 25% beban. Kemudian sandaran kursi kemiringannya ini 10 sampai 15 derajat. Bantal di punggung bawah. Bantal kecil ya. Bantal bayi. Kemudian kaki. Ini harus berjarak dari lantai. Tadi saya sudah katakan menumpang atau dikasih dingkle. Duduknya supaya apa? Supaya bantalan di punggung ini. Bantalan yang tergambar di kanan ini. Bisa tekanannya merata. Jadi tidak mencotot itu tadi. Tidak menonjol keluar. Ya. Oke. Nah lalu ini. Ini yang salah ini. Ya. Yang salah apa yuk? Tadi kan sudah dapet ya mbak. Pelajaran duduk yang baik. Nah ini salahnya apa yuk? Betul. Dari posisi bahunya. Posisi punggung atau tulang belakangnya. Tidak tegak ya dok? Ya tidak tegak. Lalu meluntir. Lalu dia duduknya di pucuknya kursi. Pantatnya ini harus mundur mbak. Notok sampai di belakang. Betul. Ya. Terus punggungnya itu harus nempel. Itu kan sudah disediakan sandaran. Ya. Tapi sandarannya tidak dipakai. Oke. Nah. Sekarang cerita telpon ini. Telponnya sudah benar tuh letaknya di sebelahnya dia. Bukan di belakangnya dia. Tapi coba lihat. Itu gambar yang kanan. Telponnya di kempit. Mbak Presenter ini juga gini ya. Kalau terima telpon. Aduh. Ketahuan dok. Ini salah. Siap salah. Mestinya. Apalagi zaman sekarang. Kalau mobile phone. Kan bisa kita taruh ya. Pakai speaker phone-nya. Atau telpon. Ini seharusnya. Nah itu. Itu seharusnya salah. Itu yang salah. Karena itu kan. Menjepitkan. Sarafnya. Dan memberikan tekanan yang tidak merata. Ya. Oke. Jadi. Tidak boleh ini ya. Kempit-kempit ini. Dipegang dengan manis. Atau diletakkan pakai speaker phone. Ya. Atau pakai. Apa. Hands free. Nah. Ini sudah tadi. Karena orang yang berbeda. Memerlukan kursi yang berbeda. Ini contoh kursinya ya bu. Ini contoh kursi yang. Ideal itu sandarannya bisa diatur. Masih mundur. Bisa tinggi. Sandaran lengannya bisa naik turun. Dudukannya ini bisa naik turun. Ya. Bisa berputar. Supaya kalau terima telpon-telponnya di belakangnya kursinya muter bukan lengannya saja yang lari ke belakang. Mejanya yang bisa di set naik turun. Dan kalau seandainya itu juga bisa masih bidang mejanya dimiringkan itu lebih bagus lagi. Cuma tidak terlalu banyak yang begitu yang bisa di setel. Nah ini kursi yang benar dan salah. Ini yang kiri ini ya. Yang kiri ini yang benar, yang salah. Yang kanan yang benar. Ini yang kiri bawah. Kursi direktur. Kursi direkturnya ini. Ini anatominya ergonominya untuk orang yang tingginya 185 cm. Dan beratnya 100 kg. Kira-kira gitu ya. Very sturdy. Tapi ini kalau orangnya ukurannya 160 cm. Nanti ini kepalanya tertunduk. Ditundukkan oleh kursinya. Ya. Nah. Kemudian ini juga mungkin sekali sandaran lengannya maupun dudukannya ini terlalu tinggi. Ya. Nah ini mari kita lihat yang kanan. Yang kanan ini yang well designed. Yang kursi mobil ini contohnya ya. Ya. Kursi mobil ini ada backrestnya. Ada headrestnya yang bisa disetel. Nah ini ideal. Tinggi duduknya bisa disetel. Nah di rumah itu juga ada yang bisa seperti itu. Ya. Nah terus jadi kursinya yang sofa juga yang ada lengkungnya atau ya dikasih bantal kecil tadi itu. Oke. Nah. Bagaimana kalau bayi dan anak ini saya nyelipkan ya. Saya nunut. Buat saya ini juga kerjanya di children's center dan banyak sekali masalah anak ini tadi. Bayi duduk di kursi sepanjang hari. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Harus dikeluarkan. Jadi kalau kita perjalanan jauh juga anaknya harus dikeluarkan. Kita harus berhenti. Berhenti sebentar. Di rest area anaknya di gendong sebentar. Diturunkan. Di ayun-ayun. Diajak gerak-gerak sebentar. Nah baru naik lagi ke kursi. Jadi kalau di rumah. Enggak boleh anak diparkir di kursi. Itu walaupun kelihatannya convenient. Betul ergonomi kursi pada umumnya bagus. Tapi kalau dia sepanjang hari dilipat di dalam kursi. Anak ini tidak terangsang untuk menggunakan organ tubuhnya dengan baik. Perkembangannya nanti juga akan tertinggal. Perkembangannya. Karena tidak bisa berpengalaman untuk bergerak dan menggunakan tubuhnya. Demikian juga kalau di gendong terus. Atau hanya ditaruh dalam box atau di atas bed. Area beredarnya itu kita terbatasi, terbatas. Bagaimana bisa cari pengalaman kalau begitu. Nah itu perenik-pereniknya ya diminggirkan saja dulu. Ya anak lebih penting. Lalu juga tidak boleh diparkir terus-menerus dalam baby trolley. Boleh diparkir dalam car seat atau baby trolley. Kalau atau kursi makan. Kalau ibunya sebentar harus misalnya mengambil makanannya. Nah nggak boleh ditinggal di atas bed atau ditinggal tanpa diawasi. Oke kita masukkan troli sebentar. Ya setelah itu kasih saja dia di lantai. Ya di lantai yang lebar. Di situ kan tidak jorok kan bersih. Jadi tidak apa-apa ya. Itu yang ada di situ bakteri anaknya sendiri kok. Ya asal kita tahu kebersihan. Lantainya bersih. Tidak masuk pakai sepatu. Oke terus kalau anak bagaimana? Anak bikin tugas. Bikin PR. Sekolah di lantai. Laptopnya ditaruh di lantai. Nulis di lantai. Kunggungnya melengkung. Kunggung itu bagaimana? Itu enggak benar ya. Tolong. Jadi berarti anak itu harus juga table setting dan chair setting. Ya tadi syarat-syarat itu juga berlaku untuk anak yang duduk berjam-jam ini untuk sekolah. Nah kemudian main gadget ini ya. Main gadget dengan posisi yang enggak karu-karuan. Itu juga nanti menyebabkan tengeng dan pegel. Atau meja belajar di rumah karena berkrompom itu terlalu tinggi. Maka ini harus kita sesuaikan. Nah ini adalah duduk yang benar. Yang dibaca itu juga sudutnya sekitar 15 derajat. Nyetir mobil juga begitu ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau modelnya kayak pembalap Ferrari. Jetnya di kebelakangkan. Nanti bokongnya itu maju. Lalu punggungnya ngek-ngek nanti sakit goyok. Yang benar itu adalah jetnya dimajikan sedikit. Sehingga yang bergerak itu taki sampai lutut. Bukan pantatnya yang nengkek-nengkek itu ya. Nah ini anu, back support. Kalau support di mobil atau di kursinya di rumah kurang bisa beli back support. Ini online juga ada ya. Ini contoh bagaimana support yang baik, bagaimana support yang kurang baik. Nah terus bagaimana duduk yang baik dan benar ya. Tadi sudah banyak ini aku ngomong duduk baik yang benar. Ya dok. Saya lanjut ya. Ini masih berapa waktu saya. Ini namanya kalau dalam bahasa saya ini ngelopro kayak gombal. Ini badannya dipakainya semuanya kepalanya menggantung di depan. Betapa berat bekerja pundaknya. Lalu nanti bilangnya pegel aku. Lehernya pegel. Ya pantas. Yang ini contohnya yang berikutnya ini. Nah ibu yang duduknya paling kangan ini benar. Kokongnya mundur. Perutnya masuk. Gagunya masuk. Kepalanya ditinggikan. Ya. Nah terus yang ini salah karena kepalanya maju. Terus tentang bahu. Bahu itu kalau kita terus duduk tangan dilipat sedakep. Atau ngapu rancang. Ya tangan di depan. Itu gak baik untuk bahunya. Karena rongga bahunya tidak mengembang. Ya tidak mengembang. Ini harus berkembang. Jadi istilahnya shoulders. Roll your shoulders back and down. Back and down. Jadi bukan back kalau back talk nanti jadi military style. Tapi back and down. Roll it. Roll it. Di roll. Disuruh muter. Bikin lingkaran. Nah ini. Itu tadi kenapa sih kalau duduknya ngelukro. Maka tekanannya ini jatuh di depan. Pada bantalan ruas itu. Lalu ruasnya ini bisa mencortot belakang. Bisa melesat ke belakang. Menekan saraf yang keluar disini. Lalu jadi di lubang yang putih itu. Nah yang seperti kacang itu. Nah disitu bisa kecepit nanti sarafnya. Karena disitu tempat luarnya saraf. Maka sebaik. Nah ini. Oh ya kalau gitu aku tegak seperti ini terus. Tapi duduknya dua jam. Dua jam saja. Ya tadi kan tanya berapa sih sebenarnya duduk itu. Nanti ada. Ada sendiri nanti ceritanya duduk. Berapa lama. Yang penting itu. Jangan lama-lama ya. Less than 20 minutes. Less than 20 minutes. Itu sudah harus jeda berdiri bergerak sebentar. Oke. Nah ini kalau lama. Ini juga sama terjadi tekanan. Cuma tempatnya lain. Nah lalu ada yang ini kan. Krek-krek leher ya. Atau badannya. Ya enak banget dok. Nah hati-hati bu. Bantuan ruasnya bisa meleset atau melesat keluar. Atau ruasnya yang meleset dan terpeleset dan tersangkut. Ya. Ya serem. Krek-krek-krek. Nah daripada begitu nanti ada kiatnya. Caranya supaya tidak usah krek-krek. Nah selain jujoknya yang benar. Nanti ada senamnya ya. Senam. Ini yang dicari. Ya. Tunggu. Tunggu ya. Ini sudah. Ini jujok nih. Banyak toh. Nonton TV di tempat tidur. Ini bapak yang di sebelah saya ini. Ini tengguk di atas tempat tidur. Laptopnya ditaruh depannya. Ya. Terus dia bersih lah. Waduh. Kalau bersih lah. Darah di lutut itu nanti. Tidak mengalir. Ya. Bisa terjadi yang namanya DVT. DVT itu sumbatan gumpalan darah. Yang nyangkut di dalam tunggai bawah. Itu sangat berdaya. Very very dangerous ya. Jadi bersih lah boleh. Bagus. Bagus. Tapi jangan jam-jaman. Ya. Nah kalau ini. Ini meregang otot hamstringnya. Pokoknya posisi L ini ya. Biasanya meregang hamstring. Dan memberikan tekanan pada punggung bawah. Oke. Yang ini. Karena yang bawah ini karena gantung ya. Ini bengkulnya gantung yang kanan ini. Banyak sekali ya dokter atnanya aturannya macem-macem. Sudah saya lanjut dulu saja. Nah ini bagaimana yang benar. Duduk benar ini boleh. Ditekuk satu boleh. Tapi jangan jam-jaman ya. Duduk di kursi. Sandarannya agak tebak. Bokongnya mundur. Punggungnya tersanggah. Bahunya menumpu. Lalu sikunya menumpu. Tidak ngincing. Oke. Ya. Lalu untuk lutut. Itu juga. Jadi dudukan kursi itu harus cukup ke depan. Tetapi juga tidak sampai terlalu. Nah ini. Ini rasanya semua pernah ini ya. Membersihkan lantai. Yang mana yang benar. Kalau lutut lurus. Itu hukumnya tidak benar. Walaupun punggungnya lurus. Yang benar adalah bahwa lutut kita ini harus bisa bermain. Mengikuti irama kita. Menggeser benda yang kita pegang itu ya. Nah jadi ini. Jadi bagaimana ya. Duduk yang benar itu. Tadi sudah ya resep duduk yang benar. Sudah panjang kali lebar. Lalu take a break. Paling lama 20 menit. Ganti posisi. Ya. Kemudian jalan sebentar. Balik lagi. Ambil minum. Atau just buka cendela. Menghirup udara segar. Nah itu ya. Kalau sempur jalan panjang. Itu kalau dimestinya itu. Itu tiap 20 menit. Atau 15 menit. Cendela itu harus dibuka. Harus masuk udara segar. Itu melawan ngantuk. Melawan ngantuk. Dan menjaga reaction time kita. Ya. Yang tidak termasuk. Bonus. Bonus mbak. Ya. Untuk yang nyetir jarak jauh. Nah. Kemudian. Stretching. Ya. Stretching. Relaksasi. Tadi roll your shoulder. Move your head for your neck. Lalu. Ingat. Ingat sama badanmu. Ingat sama posturmu. Lalu. Kenali badan. Kenali. Body awareness. Bahwa. Oh ya ini. Jadi badannya itu dirasak no. Dirasak no. Ini aku ngelukur. Kayak bomba. Bungkuk. Ada orang yang gak nyadar ya. Gak nyadar. Gak nyadar no. Ya. Jadi harus menyadari. Kenal tubuhnya ini. Lalu stay active. Strengthen your core. Apa itu core? Core itu adalah. Kot-kot yang. Dari. Tulang dada. Sampai perut. Nah itu. Core muscle ya. Itu yang menjaga tubuh kita. Apa? Makanya namanya tokbok. Karena itu adalah. Lah konggak dari badanmu. Kemudian zip up tummy in. Nah ini nanti ada. Seperti ada zipper. Seperti ada reed slating yang menarik perut kita ke dalam. Ya. Dan chin in. Chin in. Thumb in. Shoulders. Leg back and down. And make yourself tall. Nah itu semua bisa dengan. Olahraga-olahraga. Seperti yoga. Pai-pi. Tikung. Pilates. Dan banyak lagi. Nah ini tadi. Yang namanya zip up. Ini bukan korset beli di toko. Bukan. Ini barang yang ada di badan kita. Otot perutnya. Jadi yang di zip. Bukan nanti cari dokter atau aku mau beli korset dok yang pakai reed slating. Bukan. Reed slatingnya itu bikin sendiri dari ototmu ini. Ya mbak. Zip your tummy up. Yaitu udelnya itu ditarik ke dalam. Ya. Membayangkan dirinya sendiri. Perutnya masuk dan rangking. Zip up. Ya. Tapi nafasnya jalan terus. Jangan tahan nafas. Nanti begelak. Ya oke. Lanjut ya. Nah ini kalau mau bekerja sambil goyang-goyang tinggul sedikit. Ini juga ngurangi pegel. Yang punya bola seperti ini. Bisa. Ya. Tidak usah pakai duduannya itu. Ini bisa-bisanya orang jualan. Kalau ada yang distro. Yang distro. Nah ini bisa ini bikin kan duduan untuk bola ya. Nanti saya beli sama satu. Nanti saya marketingkan. Hukum ini adalah. Pesan sponsor dok. Ya. Pesan sponsor. Distro. Distro. Tadi ada arsitek. Desain. Desain produk. Nah tolong dong bikin porsi yang seperti ini ya. Ini. Tantangan nih. Tantangan. Ya Pak. Distro. Nah kemudian ini ya. Move and exercise. Move more, sit less. Ayo mbak. Move. Sitting sudah 20. Move. Move. Let's move. Stand up. Move. Move sebentar ya. Oke. Nah. Kemudian. 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 Kita sekarang sampai mana ya. How sitting all day. Affects. Semua nih ya. Lehernya pegel. Undanya pegel. Punggung bawahnya pegel. Lalu otot pantatnya ini karena enggak dipakai untuk berdiri. Otot pantat itu gunanya untuk menahan kita kalau berdiri. Jadi kalau enggak dipakai cuma dijadikan batal nanti jadi lemah. Jadi cepat capek kalau jalan dan berdiri. Otot pelutnya juga begitu. Jadi kuncinya enggak capek jalan dan berdiri itu adalah get up your tummy. Ya. Kemudian bisa sakit tarafnya di kaki itu. Nah. Rata-rata orang itu katanya duduknya itu 7 jam sehari. Ada penelitiannya. Bahkan ada yang 15 jam. Kalau saya ini kadang-kadang jam 8 sudah duduk zoom. Ngesom sampai jam 10 malam. Ya. Itu suka. Ya. Nah oke. Terus ini jedanya ya maksimum 20 menit harus sudah balas. Nah kalau anak selain tugasnya belajar boleh loh dikasih tugas di dalam rumah tangga. Supaya ada waktunya yang terpakai juga untuk belajar bertanggung jawab dan bergerak. Selain hanya main gadget saja. Ya. Main gadget boleh. Saya ya tahu kok kuncinya itu saya tahu minecraft itu saya sediakan. Saya juga tahu. Ya. Saya juga ngerti minecraft. Tapi selain saya sediakan juga saya sediakan yang lain. Yang bermain. Tapi bermain itu memang selalu biasanya anaknya kepengen diajak bermain. Ya. Jadi kita mesti ajak yuk kita lompat-lompat sebentar. Atau kita lompat bola. Tangkap bola misalnya. Ya. Lalu jadi ajaklah aktif bermain. Apa yang harus kita lakukan. Hindarkan duduk di depan TV terlalu lama. Move. Jalan. Kalau bisa jalan jangan panggil mbak, mbak. Aku ambil minum mbak. Jalan diri ya. Nah kemudian naik tangga. Kemudian bikin hobi. Di sini kita sudah jadi hobi berkebun. Berkebun hidroponik. Nah bisa. Itu nanti kita jongkok, berdiri, mengambil air, berjalan. Itu semua keep us fresh. Lalu tanamannya bisa tumbuh. Sangat menyenangkan. Ya. Nah kemudian. Nanti kalau sudah pandeminya selesai. Aktivitas komunitas seperti berdansa. Jalan-jalan bareng. Ya. Kemudian bermain dengan anak cucu. Dan melakukan pekerjaan di rumah. Ini. Ini lihat ya. Ini yang perlu dilihat itu ini. Kalau mengangkat sesuatu itu caranya salah sama bungku. Barangnya di depan. Itu yang paling tinggi ini bebannya punggungnya sangat besar. Ya. Nah. Jadi harus sering-sering berdiri. Harus sering-sering jalan. Tapi juga jalan yang benar. Make yourself tall. Ya. Make yourself tall. Tummy in. Chin in. Shoulder back and down. Ya. Perutnya masuk. Dagunya masuk. Kepalanya ditinggikan. Bukan dangak. Karena dagunya masuk. Ya. Nah lututnya. Ini yang benar. Ini gambar yang di tengah. Ini lututnya itu tidak 100% diluruskan sampai didorong ke belakang. Tapi kalau nekuk sedikit itu. Makap untuk pinggulnya ya mbak nanti dipraktekan. Pinggulnya ini akan lebih enggak capek. Karena tapi lututnya sedikit aja. Jangan kayak orang mau silat itu enggak. Dikit aja. 5 derajat aja. Nah ini duduk juga begitu. Kalau jagungan pun. Ini lihat. Yang benar yang mana. Yang benar nih yang kanan ya. Yang make yourself tall itu. Yang by way-nya ini. Ini titik itu namanya by way. Itu titik tertinggi di atapnya kepalamu. Itu didorong ke atas. Sementara dagunya masuk. Nah sehingga kita menjadi tall. Menjadi tinggi. Nah ini bagaimana mengangkat yang benar. Udah lihat yang kanan aja. Ya. Yang kanan ini salah. Yang benar adalah barangnya dekat dengan badan kita. Lututnya di tepuk. Kita jongkok. Lalu meluruskan diri pelan-pelan. Ya. Itu cara mengangkat yang benar. Nah ini mbak. Ini duduk di depan laptop. Ya. Pergelangan tangan enggak boleh gandol. Ini masih ya oke lah. Lebih turun lagi dari ini itu gandol. Oke. Nah ini antatnya, sandaran punggungnya, tinggi duduknya, kepalanya di atas bahu, kacamatanya benar. Wah ini ibu-ibu ini 100 nilainya. Ya oke. Nah tapi 20 menit ya. 20 menit harus toleh-toleh. Toleh-toleh berdiri jalan. Kadang-kadang bisa juga lo sambil berjiri bekerja itu. Ya tapi kalau berjiri, bagusnya ini kakinya yang satu di kasih dingklik gini gantian. Seperti gambar yang di kanan ini ya. Ada dingkliknya itu kan. Oke. Nah. Ini. Ini. Saya ini tadi malam. Tadi malam. Kelamaan kan. Sudah capek, sudah ngantuk. Kepalanya maju. Ya. Dagunya maju. Dangak. Kacamata melorot. Itu kita tuh tanpa sadar mbak. Kalau sudah duduk di depan komputer. Ya. Ini sudah super salah. Coba lihat pergelangannya itu. Nah itu kan numpang di meja. Ini salahnya berapa ya. Salahnya. Buahnya ini. Ya. Nah ini adalah postur tubuh yang paling salah. Bungkuk lehernya maju. Kacamatanya melorot. Pergelangannya gandol. Wes. Keliru wab. Itu tanpa sadar kok itu. Nah ini. Jadi mintalah. Orang yang bekerja di depan komputer lama. Mintalah orang lain. Tanpa bilang-bilang. Setelah kamu agak lama bekerja. Kira-kira setengah jam gitu. Atau menyedekati 20 menit kalau patuh sama saya. Di foto dari samping. Kepalamu itu di mana? Ya. Karena makin seru kita makin maju kepala. Oke. Nah ini tidur. Tidur kalau terlentang dan miring itu jarak antara kepala dengan kasurnya itu enggak sama. Leher itu harus tersangga. Ya. Jadi. Harus menjaga kesegarisan antara kepala dengan punggung. Kalau pakai bantal biasa maka di bawahnya bagian sampingnya bantal itu dikasih anduk yang dilipat. Sedikit tipis saja. Supaya kalau kita tidur miring tidak menggantung kepalanya. Nah ini senam. Senam yang begini. Jamannya kita SD itu. Saya SD. Bungkuk, bungkuk, bungkuk. Bungkuk, bungkuk, bungkuk. Lututnya lurus ini sualah pol. Ya. Kalau mau bungkuk lututnya harus ditekuk. Kalau mau membungkuk walaupun cuma memungkut secari kertas. Lututnya harus ditekuk. Nah ini senam yang terlentang ini. Saya senam dokter tiap hari padahal menguatkan otot perut. Tapi lututnya lurus. Nah terus punggungnya jadi sakit. Karena beban bungkai itu akan mengongkek punggung tengahnya. Nah bagaimana yang benar dokter. Nah ini dia ya. Ini mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini dia ya. Kalau di kursi, stretch up. Angkat. Pull your hand. Tarik. Nah. Dua-tiga kali saja. Kedepan. Ke belakang kepala. Ya. Tarik sikunya ke belakang. Kemudian putar. Putar kanan. Putar kiri. Lututnya diangkat. Jadi nanti kalau ada temen yang ngangkat lutut. Jangan juling ya. Maksudnya. Itu adalah stretching. Ya. Stretching. Membungkuk di kursi ini juga bisa. Loh katanya dokter tadi tidak boleh membungkuk. Lah ini kok disuruh membungkuk. Nah. Kalau yang tadi itu kan membungkuk. Yang nono itu membungkuk lutut lurus. Ini membungkuk. Tetapi lututnya tepuk. Jadi ini boleh. Tekuk lutut. Tekuk hipnya. Pinggulnya. Lalu boleh membungkuk. Oke. Ini sama asalnya yang duduk. Lututnya ditarik ke atas kursi itu. Sama. Pinggul ditekuk. Lutut ditekuk. Jadi ini stretching untuk tulang punggungnya. Nah ini. Ini kalau nanti sudah tinggal di geraha golf ya. Ah. Nyaman. Sebab kita juga harus. Kardio. Kardio itu lari. Jalan cepat ya. Kita harus latihan power. Latihan beban. Perlu untuk membangun otot. Lalu. Nutrisinya. Ya ini ikan. Daging steak. Ini memang sengaja saya taruh ada lemaknya sedikit. Kadang-kadang boleh. Kalau tiap hari ya. Yati nanti buntu. Ya. Nah. Nah ikan. Daging. Daging perlu. Untuk membangun otot tadi itu. Ya. Nah lalu ini sayuran yang merah-merah biji-bijian. Nah semua sudah pinter kalau ini ya. Buah-buahan. Avokat boleh. Karena kolesterol yang baik itu diperlukan. Untuk membangun sel. Itu rangka sel itu membangunnya pakai kolesterol. Jadi kalau. Tapi kolesterol yang baik. Nah ini. Ini stretchingnya yang benar. Ya. Ini mbak. Everyday ya. Bangun tidur. Pulau. Lalu senam. Nah ini senamnya. Ini boleh semua ini. Sama saja ini adalah. Terjemahan dari posisi baring ini. Adalah jongkok. Baik. Atau duduk dengan cara seperti ini. Nah lalu once in a while you can also stand. While working. Your workstation can be standing. Jadi kalau nanti sudah tinggal di geraha golf itu. Bisa juga on the kitchen table sambil berdiri. Saya tadi sudah lihat ya. Nah. Lalu ini yang saya. Tadi malam lupa masukkan. Itu yang untuk leher. Untuk leher bagaimana? Very easy. Tadi dulu ya. Stand tall. Chin in. Thumb in. Shoulders back and down. Lalu. You roll your head. Kepalanya itu ditundukkan. Seperti. Gelundung ke bawah. Kemudian. Kita tegakkan. Seperti. Gelundung ke atas. Gelundung ke belakang. Tapi sedikit saja. Tidak usah mengesel. Ya. Gelundung lagi. Unyeng-unyengnya dinaikkan dulu ya. Byfue-nya naik dulu. Gelundung ke depan pelan-pelan. Kemudian kemudian kembali lagi. Setelah itu menoleh. Menoleh ke kanan. Tetap posisi kepala dagu tidak maju ya. Roll your head. Puter kanan. Puter kiri pelan-pelan. Puter kanan. I cannot see the head. Puter kiri. Kemudian. Telinga didekatkan. Ke bahu. Ya. Didekatkan ke bahu kanan. Bahu kiri. Kemudian. Habis itu. Lalu kepalanya digantung ya. Kembali dulu ke posisi benar ya. Chain in. Byfue up. Lalu kita gelundungkan kepalanya. Setengah lingkaran. Ke kiri. Gelundung. Gelundung kanan-kiri. Oke. Nah. Selesai sudah. Lalu roll your shoulder. One. Two. Three. Roll it. Roll it. Ya. Bisa juga kita. Mengayun lengan kita ke depan dan belakang. Ya. Good. Wah. Sudah. Bisa ya. Sudah dicoba semua ya. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Kakak-kakak. Adik-adik. Sudah ya. Sudah. Nah. Lalu pesan saya. Kalau work from home. Duduk lama. Menambah kesulitan. Masalah. Masalah. Maka nomor satu. Waktu duduknya itu digunting-gunting. Dengan kita berdiri dan bergerak. Nah. Kemudian. Cari kursi yang sesuai. Atau kursinya dibikin sesuai. Bisa dimodifikasi dengan bantal. Dengan dingklik. Dengan cara kita menggunakannya. Kemudian cari meja yang cocok. Kemudian atur badan kita. Atur cara kita duduk. Sering-sering berubah posisi juga. Lakukan stretching-nya. Ya. Stretching up. Stretching back. Putar. Ya. Kemudian. Karena kita tanpa sadar. Pasti kepala maju di komputer. Mesti ingat. Oh ya. Aku mesti ngembalikan kepala ku di posisinya. Oke. Jangan duduk seperti gombal. Lalu. Move. Tiap 20 menit. Atau paling lama 30 menit. Harus move. Oke. Jadi. Bodi itu. Yang sama Tuhan itu didesain. Untuk dipakai. Untuk bergerak. Kalau enggak. Tuhan akan bikin kita kotak. Ya. Ya. Oke. So. Stand. Sit. Walk. Stretch. Move. Itu ya mbak. Dokter. Saya minta siapapun yang sedang menyaksikan acara ini. Tepuk tangan dulu. Untuk dokter Ratna Subadi. Luar biasa sekali. Dok. Ada banyak hal menarik. Pencerahan juga sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk saya. Tapi juga viewer. Aktif menyaksikan. Escape Aid hari ini. Nah. Sambil kita lanjut. Ngobrolnya. Karena. Ini ada banyak sekali pertanyaan masuk. Untuk saking excitednya. Saking semangatnya. Dengar penjelasan dari dokter Ratna. Di live chat YouTube channel. Intiland Development. Sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan satu demi satu. Yang pertama ini. Andrew Hans. Katanya gini. Terima kasih dokter Ratna atas informasi mengenai cara duduk yang sehat dan nyaman. Saya ingin bertanya. Semisal kalau kita mengambil barang yang berat. Itu yang tepat seperti apa? Berkaitan dengan aktivitas mengambil barang berat dari lantai posisinya di bawah kita. Ini saya masih share screen enggak ya? Boleh. Tadi ada. Boleh dok. Ya. Silahkan dokter. Masih share screen ya. Ini dia. Ini mbak. Ya. Masih share enggak ya saya? Terlihat dok dengan jelas. Oke itu ya kotak. Jadi kita harus jongkok. Kotaknya harus dekat. Sedekat mungkin dengan bodi kita. Jadi jangan gayuk-gayuk. Apalagi meluntir. Kemudian kita mengangkatnya didekat. Didekat sambil kita berdiri pelan-pelan. Itu ya. Sudah ya. Ini contohnya. Jadi semudah itu posisinya harus jongkok ya. Bukan bungkus ya dok ya. Kalau bungkus salah ya. Ya salah. Nanti takutnya punggungnya brodol nanti. Jangan bebani punggungmu dengan beban yang cukup berat ya. Cukup beban hidup saja. Iya. Dokter Ratna. Ini masih pertanyaan dari Andrew Hans. Tadi dia tanyakan juga hal yang menarik lain dok. Seringkali punggung saya sakit ketika mengambil barang dari lantai dengan cara berdiri dan menuduk langsung ke bawah. Ternyata benar tebakannya dokter. Bebannya jangan di punggung ya dok. Yang betul jongkok. Terima kasih dokter Ratna kata Andrew Hans. Ya. Pertanyaan lainnya. Bahkan kalau mengambil secari kertas ya. Ya. Kenapa dok maaf? Bahkan kalau mengambil secari kertas. Bahkan untuk mengambil secari kertas yang relatif ringan. Ya. Tetap harus dengan posisi dan postur yang tepat. Jongkok. Ya. Jadi tidak disarankan membungkuk. Melainkan jongkok dulu ambil sejajarkan tubuh dengan benda ya dok. Kemudian ambil. Supaya bebannya tidak bertumpu di punggung. Terima kasih banyak dokter. Pertanyaan lain ini dari Halim Wijaya. Nah Halim Wijaya ini bertanya dok. Dokter. Kalau pakai posture corrector yang model rompi tali itu biasanya dijual online. Apakah betul berguna, efektif, atau sebetulnya mitos? Nah. Posture corrector. Jadi sebetulnya posture corrector yang paling baik itu adalah otot kita. Awareness tadi itu. Body awareness. Bahwa kita sadar. Sadar bahwa body itu sedang di mana? Dalam posisi apa? Itu body awareness. Nah rompi tadi itu sebetulnya tidak bisa mendorong badan kita itu harness. Nanti harus pakai baju kesatria Inggris itu ya. Nah kalau mau pakai rompi itu, maka rompi itu sebenarnya reminder. Mengingatkan kita. Pengingat. Tapi sebetulnya pengingat yang paling baik itu adalah mindfulness. Mindfulness. Mindfulness dan body awareness. Mindfulness artinya ailing. Ya. Ailing dan tidak lupa. Ya. Akan tubuh kita. Itu mindful. Mindful. Ya. Oke. Jadi. Luar biasa. Kita mengenal itu. Tapi kunci sepenuhnya ada pada kesadaran diri kita ya dok. Mindfulness. Itu hanya pengingat saja. Reminder. Ketika kita. Tapi kita tidak bisa menyerahkan diri seperti gombal menggantung di dalam alat itu. Tidak ada gunanya. Ya. Oke. Silahkan. Pertanyaan menarik lain datang dari Rizky Wibowo. Kita munculkan dulu pertanyaannya. Dokter. Semisal. Postur tubuh kita ini sudah rusak. Karena kebiasaan buruk. Apakah itu masih bisa diperbaiki? Misal bisa. Dengan cara apa strateginya? Ya. Jadi. Ada yang kebiasaan bungkut. Pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi begini. Apa itu postur rusak? Nah. Kalau kita ini hanya karena kebiasaan. Ya. Kebiasaan ngelukro. Kebiasaan pakai tubuh salah. Selama. Belum. Sendinya itu sudah kaku dan beku. Tetapi masih bisa stretching. Maka postur itu selalu masih bisa kita perbaiki. Ya. Tetapi memang tidak bisa lalu dengan dalam sekejap badannya itu dituari lurus memaksakan kehendak kepada tubuhmu. Karena selama ini otot itu mungkin sudah dibiarkan dalam posisi memendek. Maka ketika kita mau memperbaiki postur ilmunya memang tahu. Tetapi kadang-kadang how to get there. Bagaimana sampai akhirnya kita bisa membelajari, memberikan pendidikan kepada sendi kita, kepada otot kita, kepada awareness kita. Itu memerlukan program program latihan itu yang merancang adalah dokter SPKFR ini. Jadi Anda bisa datang ke dokter SPKFR, dok saya ingin di cek, kemudian servis. Nah tapi servisnya itu ada yang harus Anda kerjakan. Tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak ke dokter Ratna ya. Dok, pokoknya borong kersok, saklar nasi dok. Tidak bisa bayar. Ya, ngerti? Saya borongkan ke dokter Ratna, berapapun dokter mau, berapapun saya bayar, tapi pokoknya tak bingkilkan ke dokter. Aku tidak usah apa-apa dokter ya, kerjakan semua, aku diluruskan, aku dibetulkan. Bisa, enggak bisa, karena body awareness itulah yang harus akhirnya terbentuk sehingga kita menggunakan tubuh kita dari pertama, betulkan posisi kepala harus pakai mikir, sampai itu sudah menjadi internalisasi, sudah menjadi otomatis kita. Jadi the main key is our posture awareness, itu ya. Mau kita bayar seorang dokter paling spesialis, apapun kalau kita tidak punya kesadaran, ya tidak akan menjadi lebih baik postur tubuh kita. Luar biasa dok, ini banyak apresiasi loh dok, dari YouTube viewers yang bergabung hari ini, katanya benar-benar mengingatkan ini dokter Ratna, terima kasih. Kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk dari Veronica Lee. Selamat siang dokter, tadi sempat dibahas untuk duduk pada saat menyetir. Nah pertanyaannya dokter Ratna, sebenarnya bantah leher yang biasanya ditaruh di kursi mobil, itu baik tidak untuk postur tubuh kita pada saat menyetir, atau justru sebaliknya? Nah, good question. Tadi ini tentang mobil saya tidak terlalu banyak, tapi ini saya mau kasih beberapa tips. Jadi bantal punggung sudah ya, bantal punggung itu tergantung dudukannya mobil. Ada mobil yang lebih padat, dudukannya lebih firm, ada yang lebih empuk. Nah kemudian untuk leher, ini bantalnya itu harus menyesuaikan dengan, harus bisa menyesuaikan dengan lengkung leher kita. Jadi tidak boleh juga bantal itu terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil. Nah ya, jadi paling baik adalah bantal yang memori foam. Ini kelihatan ya slide-nya. Saya tadi men-share screen. Kita munculkan lagi slide-nya. Pokoknya intinya bantal itu harus memori foam, atau bukan harus ya, tapi harus tidak terlalu besar, sehingga lehernya terlalu dekek gitu. Secukupnya, jadi cukup misalnya anduk kecil yang digulung. Anduk digulung atau bantal kecil ada yang, jangan lupa ya kembali lagi itu seperti kursi direktur yang saya tunjukkan. Nah itu kalau size-nya itu untuk orang yang 185 cm, dipakai kan saya yang kurcaci, saya cuma 155 cm, maka saya akan dangak. Maka akan terdorong lah leher saya ke depan. Nah maka juga sama dengan car seat fitting, dudukannya kursi. Headrest-nya, posisi dari headrest itu tidak boleh terlalu maju sampai kita tertunduk oleh kursinya. Satu tip lagi. Kalau kita mau mengambil barang di belakang, tas kita, kita turun dari mobil, buka pintu belakang, lalu tasnya diambil. Ya, itu kalau enggak yuk-nggayuk tangannya diangkat lalu, nah ini, ya menyiksa sendi bahu kita, ya. Lalu habis itu mengangkat tas yang lumayan berat ya mbak? Ada HP, ada laptop, ada HP-nya juga, ada tablet lagi. Lalu diangkat gini, digerus tulangnya lagi, ya. Uratnya digerus sama tulang. Itu calonnya nanti, bahunya itu, ototnya rantas. Lalu jadi sakit, ya. Rantas loh, bisa sampai pedot. Jadi, Itu dia. Kan kita pasnya tidak kosong. Kalau tasnya kosong-kosong lompong, enggak apa? Ya, di samping. Bukan di belakang. Ya, telpon. Tidak boleh gini, ya, dok. Tapi posisinya lebih baik. Iya, ya. Jadi semua sudah benar, tapi ngambilnya kayak gitu. Kan, how you use your body. Ya. How you use your body. Oke. Ya. Apalagi. Siap, dok. Siap. Senang dah diingetin dokter Ratna hari ini. Ada lagi, dok. Ada lagi. Boleh ya, dok. Saya bacakan pertanyaan lain. Dari Pihkila Ajani. Halo. WSH ini jadi bisa ngatur waktu sendiri, dok. Bisa tidur siang juga salah satunya. Tapi yang terjadi seringkali pas bangun tidur, badan justru lebih pegal. Ada enggak ya, dok, bantal tidur yang disarankan untuk mendukung ergonomi apabila ada? Seperti apa bentuk bantalnya? Nah, itu tadi. Tadi kan. Ya, bantal betul. Tidur. Saya pikir ya. Saya pikir tidur yang nyaman itu tiap hari saya syukuri kalau saya bangun. Bahkan saatnya tidak bisa enak itu bagaimana. Betapa kita ingin tidak fresh, ya, tidak well rested. Jadi, ada kan orang yang tidak mudah tidur. Ya. Betul. Ini dia bantalnya. Oke. Nah, ini sebetulnya gambar ini terlalu ekstrim. Jadi, gambar bantal yang benar itu adalah yang tingginya sesuai dengan tebalnya lemak di punggung kita. Ya, jadi yang punggungnya lebih tebal atau agak bungkuk sedikit, ya, bantalnya harus lebih tinggi. Yang penting istilahnya keselarasan ruas tulang punggung. Lalu, lehernya itu harus tersangga. Jadi, kalau punya bantal yang itu memory foam, juga itu bantal fitting. Ya, bantal fitting yang sesuai dengan lengkung kita. Bagaimana kalau sekarang tidak bisa ke mall bantal fittingnya bisa kita bantal kita sendiri, yang kita punya saja. Nanti di bagian leher itu dikasih anduk kecil yang digulung untuk leher kita. Di bagian tengkuk. Untuk menyangga leher. Yes. Nah, kalau mau tidurnya miring, maka di bawah sisikan. Kalau kita terlentang kan kita di tengah. Nah, ketika kita miringkan ke samping, guling ke samping, jarak antara kuping dengan kasur itu, ya, dengan ujungnya bahu itu berapa senti. Kalau saya mungkin 15 senti. Jadi, tebalan bantal di situ itu harus lebih tebal. Caranya dengan naruh anduk lain yang juga tidak terlalu besar, dilipat, ditaruh di bawahnya sayap kanan-kiri itu. Sehingga kalau kita memiringkan badan, kepalanya itu tidak nengkleng begini. Nah, kalau nengkleng nanti jadi pegel karena sarafnya kejepit. Tapi mungkin ya, mungkin yang nanya ini tadi, sebetulnya justru sebelum tidur siang itu dia, kepalanya banyak tertunduk itu. Jadi, pegel. Bukan kabotan kepala. Kepalanya bukan kabotan pikiran, tapi karena kepalanya menggantung tertunduk itu tadi. Jadi, otot leher dan punda ini capek. Kan saya cerita, kalau kepala maju 1 senti, gantung di depan bahu kita 1 senti, itu sama saja dengan bahu ditambahi beban sekitar berat kepala kita. Satu setengah kiluan. Jadi, capek seperti memikul beban. Tapi itu ya, lalu kalau bangun tidur, ku langsung gerak. Nah, disenamkan dulu lehernya sebentar, seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, kalau perlu, berikompres dingin. Oke. Ya, pakai plastik atau botol aqua dimasukkan kulkas. Lalu aquanya ditempel di leherin. Ya, sebentar. Untuk ngurangin pegel. Kalau itu tidak bisa, ya cari dokter rehab. Ya, cari dokter. Dharma Sakit Dharma Surabaya. Ya, bisa. Selalu siap. Dok, dok, saya pernah dengar dari salah seorang ahli bahwa tidur telentang tanpa bantal itu bagus untuk leher dan juga postur tubuh. Betul nggak sih dok? Bagus apabila bodinya kayak mbak ini. Lemak tubuhnya nggak banyak. Sehingga ketika terlentang, keselarasan antara punggung dengan kepala itu bisa rata. Tapi kalau misalnya kita itu memang posturnya tulangnya yang dari sononya ada bungkuk atau kita agak gemuk. Maka ketika kepala itu sama sekali tidak disanggah, kita terdangak. Kalau kita terdangak, ya mulai dari saraf lehernya bisa terjepit, sampai tidak nyaman, sampai bernapasnya ini juga terganggu. Gitu ya. Jadi, menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Listen to your body. Ya, balik lagi nih ya. Kesadaran akan tubuh kita itu yang paling penting termasuk postur. Dok, satu pertanyaan terakhir boleh ya dok? Dari yang sudah bergabung di live chat. Sejak pagi hingga siang ini kita munculkan. Ada Selin Kristina. Selin mau tanya, kalau misalnya dok, lagi stretching atau bangun dari duduk untuk berdiri, terus tiba-tiba kayak ada kerak gitu. Gimana dok, itu aman nggak? Atau ada sesuatu yang bermasalah? Jadi pas lagi stretching atau bangun dari duduk untuk berdiri, itu tiba-tiba bunyi kerak gitu kayaknya. Ya, itu biasanya kalau kita bukan yang ngapa-ngapain, kita nggak kerak gitu ya. Itu biasanya karena ototnya itu, karena lama dalam satu posisi, itu dia menjadi kaku. Nah, waktu kita stretching gini, ya. Nah, ini saya juga bunyi. Atau misalnya kalau kita yoga pagi tuh. Tadi pagi saya yoga dulu loh. Terus saya muter gini. Nah, pendengaran tuh di leher saya. Ya, pendengaran. Nah, ketep. Itu karena ototnya yang terlalu kaku. Kalau ada juga yang, kalau kita sudah agak berumur, kadang-kadang karena misalnya osteoartritis sendinya itu olinya kurang. Nah, kalau yang begitu mah harus ke dokter, ya. Nah, kalau misalnya habis kerak, kita senam ya. Terus kerak. Tapi terus diikuti dengan sakit. Nah, itu ada sesuatu. Berarti ada sprain. Ototnya ada yang mungkin ketika kaku, ditarik, itu ketarik. Kadang-kadang habis ketarik itu dia ngunci. Nah, itu jangan dipiara. Jangan dipelihara. Ya, nomor satu pertolongan pertama kompres dingin. Tetapi ya, sebaiknya secepatnya, mumpung belum terlanjur lama, itu dibawa ke dokter rehab medik. Supaya bisa dilakukan terapi, diberikan stretching yang sesuai, terapi yang sesuai, latihan yang sesuai. Mungkin latihannya salah. Itu bisa. Ya. Kadang-kadang orang itu pergi ke dokter tuh gini. Nyalengi dulu. Dikumpulkan banyak. Dok, saya ini dok lehernya. Sudah selesai. Tapi anu dok, pundakku juga. Sudah selesai pundaknya. Tapi dengkulku juga, dok. Tapi, boyokku juga, dok. Nah, kalau ditanya, ini berapa? Oh, yang itu ya, tiga tahun. Yang bahunya, nah, itu mungkin empat bulan. Yang punggung bawahnya, ah, itu bertahun-tahun, dok. Nah, ini kan celengan. Celengan dikoleksi sampai banyak. Lalu, mungkin memberesinya jadi jauh lebih susah karena sudah menetap. Itu sudah terjadi perubahan bentuk pada ototnya, pada sendinya, pada uratnya. Nah, kalau sudah terjadi perubahan bentuk karena lamanya, maka ya bisa. Kita most likely masih bisa mengurangi keluhannya. Tetapi, it will be more difficult, lebih banyak makan waktu. Take time, ya. Jadi, mesti melakukan pekerjaan memperbaikinya itu lebih lama. Tapi, silakan kalau ada yang begitu, meskipun yang sudah dicelengi dan dipelihara, bisa mencari dokter rehab untuk diservis bersama, ya. Ya, itu. Taruhlah tubuh kita ini semacam gadget kita yang biasa kita pegang. Kalau ada trouble sedikit, bahwanya kan ingin bawa ke service center, kan? Sama, tapi kita juga punya hak untuk diservis. Biar terjaga kesehatannya seumur hidup, ya dok, ya. Ya, jadi. Dokter, luar biasa sekali diskusi kita hari ini sangat jelas, sangat lengkap, sangat mencerahkan dan bermanfaat untuk semua yang sudah bergabung. Apalagi tayangan ini masih bisa disaksikan kembali nih di lain kesempatan, karena akan kami simpan di YouTube channel Intilan Development. Dokter, salam untuk keluarga besar Rumah Sakit Dharma Surabaya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan serta dukungan, karena hari ini sudah bersedia memberikan waktu, energi, dan juga menjawab banyak pertanyaan dari kami, khususnya seputar proper posture and ergonomics during work from home. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk dokter, dokter Ratna Subadi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan di Rumah Sakit Dharma Surabaya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Ini untuk teman-teman yang hari ini yang penasaran, pengen ketemu sama dokter, ada keluhan, ada rasa nyeri, dan lain sebagainya terkait postur tubuhnya, jangan dipelihara, silahkan langsung datang ke pusat rehat di Rumah Sakit Dharma Surabaya. Makasih dok, terima kasih banyak. Terima, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, sehat selalu ya dok. Yang hadir, yang istimewa, very special. Berterima kasih untuk Geraha Golf, Anthony Imaging, Signal Living, HP Indonesia, Madana Tiles, Green Mile Indonesia, Pivu Design, Kasa Indonesia as our media partner, dan tentu untuk Rumah Sakit Dharma Surabaya. Atas dukungannya, sehingga acara ini bisa terselenggara. Kami akan hadirkan kembali program menarik lain, jadi pastikan ya kalau ada notifikasi dari YouTube channel Intellient Development, silahkan join atau gabung saja di Instagram live kami. Saya Rizkini Putri undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan, yang pengen mampir seperti apa, View Graha Golf Apartment, silahkan kami akan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai standar pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk siapapun investor hadir dan melihat sini. Investasi itu enggak cuma secara finansial dan kesehatan, tapi juga soal gaya hidup sehat. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa. Harapan saya dengan saya menampilkan cetakan-cetakan berkualitas ini, kita semua bisa melihat bagaimana sebuah memori itu bisa ditampilkan maksimal. Itulah sebabnya saya dan teman-teman lokal artisan membuat pameran escapades ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.